Hai kofren, disini ada pertanyaan yaitu biaya perawatan kandang per 100 meter persegi. Jika diketahui, Pak Ojan pergi bertamasya ke kebun binatang, di mana tiap binatang sejenis disini ditempatkan di kandang yang berbentuk layang-layang. Kemudian diketahui bahwa diagonal salah satu kandang tersebut adalah 32 meter dan 25 meter. Dan diketahui pula bahwa biaya perawatan satu kandangnya adalah 200 ribu rupiah. Untuk bujuan pertanyaan ini, langkah yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu yaitu luas layang-layang, di mana luas layang-layang ini adalah luas satu kandang. Karena dari salah satu kandang tersebut diketahui, berbentuk layang-layang yang mempunyai diagonal yaitu 32 meter dan 25 meter. Di mana kita misalkan ini adalah diagonal pertama dan ini adalah diagonal kedua. Sehingga luasnya sama dengan setengah dikalikan dengan 32, dikalikan dengan 25. Ternyata disini hasilnya adalah 400 meter persegi. Ini untuk luas satu kandangnya. Di mana disini untuk biaya, kita tulis biaya satu kandang tersebut, diketahui pada soal disini sebesar yaitu 200 ribu rupiah. Kita tulis 200 ribu rupiah. Ini artinya apa? Karena diminta adalah berapa biaya perawatan per 100 meter persegi, maka 400 meter persegi ini akan kita coba bagi dengan 4 supaya menghasilkan yaitu 100 meter persegi. Sehingga disini 400 dibagi dengan 4 sama dengan 100 meter persegi. Maka dari sinilah karena luas satu kandangnya ini sudah kita bagi dengan 4, biaya untuk satu kandang itu pun juga harus kita bagi dengan 4. Sehingga dari sinilah dapat kita tulis bahwa 200 ribu, kemudian kita bagi dengan 4. Ternyata disini hasilnya adalah 50 ribu. Maka ini artinya apa? Ini artinya adalah biaya perawatan kandang per 100 meter persegi adalah 50 ribu rupiah. Maka jawaban yang benar untuk soal tersebut yaitu C. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.